Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bishop Channel 33 Kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam konstruksi tali pada alat penangkapan ikan Materi ini merupakan bagian dari seri mata kuliah bahan alat tangkap ikan pada program studi teknologi penangkapan ikan dan nautika kapal penangkapan ikan Namun sebelum kita membahas mengenai konstruksi tali, ada baiknya kita review dulu ke belakang Pada beberapa waktu yang lalu, saya sudah menyampaikan mengenai jenis-jenis tali sintetik Nah, tali sintetik ini ada yang terbuat dari bahan kimia poliamid, kemudian dari polifinil alkohol, polifinil klorida, poliester, polietilene, dan poliprepilene Apa itu yang dimaksud dengan tali sintetik? Silahkan Anda klik di pojok kanan alas untuk melihat video sebelumnya Nah, sekarang kita fokus pada tali di bidang penangkapan ikan Yang pada intinya istilah tali ini mengacu kepada tiga khusus untuk bidang penangkapan ikan Yaitu istilah netting twine, yaitu tali yang dibentuk-membentuk jaring Kemudian ada istilah rope, yaitu tali yang berukuran besar yang digunakan untuk mengikatkan sesuatu Misalnya jaring atau kapal atau pelampung misalnya Kemudian ada thread seperti ini, yaitu tali yang berukuran kecil Yang digunakan misalnya untuk menyambung jaring Ini adalah istilah tali di bidang penangkapan ikan Nah, konstruksi tali itu sendiri terbagi menjadi dua Ada yang dipintal atau twisted seperti ini Dan ada yang dianyam atau braided seperti ini contohnya Nah, yang braided ini juga dibagi dua Ada yang tube shape atau berongga seperti Anda lihat pada gambar Jadi tali ini dianyam namun bagian tengahnya dia berongga Kosong, bolong Kemudian ada yang crossing light atau anyaman silang Dimana tali ini dianyam sehingga menjadi sangat kuat Padat, tidak berongga Tidak seperti yang tube shape ini Ini misalnya contoh yang konkret adalah misalnya tali jangkar Ini ukuran besar dianyam, crossing light Sedangkan untuk yang twisted atau dipintal inilah yang akan kita bahas saat ini Yaitu twisted roof Anda perhatikan bahwa tali ini terdiri dari tali-tali kecil yang dipintal Sebetulnya ini namanya bukan tali Nah, ini yang akan kita bahas Pada intinya bahwa konstruksi tali ini Kalau kita urai Sebetulnya berasal dari fibers atau serat Apa itu serat? Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya Silahkan klik pojok kanan atas video ini Dari 3, 4, 5 hingga 6 fibers 6 serat ini dipintal Menjadi apa yang dinamakan dengan yarn Ini merupakan lower twisted Kemudian dari beberapa yarn ini dipintal lagi Membentuk apa yang dinamakan dengan strand Ini adalah metal twisted Kemudian dari 3 atau 4 strand ini dipintal kembali Inilah yang dinamakan rope Dan ini merupakan upper twisted Berarti dari pintalan ini Akan terlihat jelasnya seperti ini Suatu serat dipintal membentuk suatu yarn Kemudian kumpulan-kumpulan yarn ini Yang berasal dari senyawa Dipintal membentuk suatu strand Yaitu kumpulan yarn ini Dan strand ini 1, 2, 3 strand dipintal Inilah yang membentuk rope atau tali Ini artinya terdapat arah pintalan Dimana jika yarn membentuk strand ini Dipintal ke arah kanan Maka 3 strand ini untuk menjadi rope Dipintal sebaliknya Yaitu ke arah kiri Atau jika yarn ini Dipintal Dalam arah Z Menjadi strand Maka untuk menjadi tali Strand dipintal Ke arah S Atau sebaliknya Jika yarn ini dipintal ke arah S Maka strand untuk menjadi tali Dipintal Menjadi arah Z Kemudian dari tingkat pintalan Ada yang disebut dengan tingkat pintalan normal Yaitu kurang lebih sekitar 5 atau 6 pintalan strand Kemudian ada hard Bisa 7 hingga 10 Tingkat pintalan Sehingga ini bentuknya sangat kaku Dan ada soft 3 atau 4 arah pintalan Kemudian Berdasarkan jumlah strand yang dipintal Ini ada 3 strand 1, 2, 3 dipintal Kemudian ada yang 4 strand Yang merupakan Kumpulan dari yarn 1, 2, 3, 4 dipintal menjadi suatu tali Namun demikian jumlah strand ini Tidak hanya 3 strand atau 4 strand saja Tapi ada juga yang 5 strand atau 6 strand Ini adalah konstruksi tali berdasarkan jumlah strand Itulah bentuk-bentuk konstruksi tali Pada alat penangkapan ikan Sampai ketemu di materi berikutnya Dan jangan lupa untuk Like, subscribe, dan share video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!